Intro Salah satu perang yang mengadopsi pemakaian drone bunuh diri alias kami kasih adalah perang Azerbaijan-Armenia pada 2020 yang memperbutkan wilayah Nagorno-Karabakh. Dalam perang yang berlangsung selama hampir 2 bulan, Baku menggunakan harap keluaran Israeli Aerospace Industries IAI guna mengembur sasaran-sasaran di wilayah Nagorno-Karabakh yang masih dikuasai oleh Armenia. Harap dikenal pula sebagai Loitering Munition yang dapat terbang 6 jam dengan jarak 1000 km pulang pergi dan salah satu operatornya adalah Singapura. Azerbaijan pertama kali mendayakunakan harap pada 2016 di Nagorno-Karabakh di mana wahana tanpa awak yang memakai elektro-optikal infrared EOIR TAMAM-POP-200 tersebut dilengkapi dengan eksplosif fragmentation warhead sebesar 15 kg. Sebagai sesama negara pecahan ex-Juni Soviet, Ukraina tidak mau ketinggalan dari Azerbaijan dalam mengeksploitasi wahana tanpa awak yang dilengkapi dengan bahan peledak. Bila dalam perang Nagorno-Karabakh, sasaran Azerbaijan adalah Armenia yang merupakan sekutu Rusia, maka target Ukraina dalam perang Ukraina-Rusia adalah Rusia yang tercatat sebagai kawan dekat Armenia. Di antara loitering munition yang diadopsi oleh GIF adalah Switchblade dan Phoenix Goose karya anak bangsa Amerika Serikat. Sejumlah persenjataan Moskow telah menjadi korban loitering munition GIF seperti tank. Mengacu pada daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah DRPL NGM 2020-2024, Kementerian Pertahanan berencana melakukan pembelian loitering munition bagi TNI Angkatan Darat. Dengan nilai kegiatan sebesar 45 juta USD, tentara darat negeri ini nampaknya akan menjadi pengguna pertama turun kami kasih di Indonesia. Apakah Jakarta akan mengimpor loitering munition dari salah satu negara NATO Merangkap ango tayo ni Eropa.